sejarah kitab Zabur dan isi pokok ajarannya. Rukun iman ketiga dalam Islam, yaitu mengimani kitab-kitab Allah SWT. Allah SWT telah memberikan kitab suci kepada para Rasulnya. Salah satunya adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud AS untuk Bani Israel. Berdasarkan urutan turun serta para Rasul yang menerimanya, secara lengkap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dan termasuk rukun iman bagi umat Islam tersebut terdiri dari 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS pada abad ke-12 sebelum Masehi bagi Bani Israel. 2. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud AS sekitar abad ke-10 sebelum Masehi untuk Bani Israel. 3. Injil diturunkan melalui Nabi Isa AS pada abad pertama Masehi bagi kaum Nasrani. 4. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selaku Nabi terakhir dan diperuntukkan bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. 4. Mengenal Kitab Zabur Kitab Zabur diamanakan Allah SWT kepada Nabi Daud AS untuk menjadi pedoman hidup bagi bangsa Bani Israel. 5. Kitab ini diturunkan setelah Kitab Taurat yang diberikan pada Nabi Musa AS. 6. Kitab Zabur ditulis menggunakan bahasa Kibdi. 7. Keterangan mengenai turunnya Kitab Zabur kepada Nabi Daud AS telah disinggung Allah SWT melalui firmannya pada Surat Al-Isra ayat 55 dan Surat An-Nisa ayat 163. 8. Selain itu, keterangan tentang Zabur ditemukan pula pada Surat Ali Imran ayat 184, Al-Ambiyah ayat 105 dan Sabah ayat 10. 9. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian Nabi-Nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. 9. Quran Surat Al-Isra ayat 55. 10. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana telah memberikan wahyu kepada Nuh dan Nabi-Nabi yang kemudiannya. 10. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'kub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. 11. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat An-Nisa ayat 163. 11. Sebagian ulama menyamakan kitab Zabur dengan sebutan Mazmur. Kata Zabur sama dengan kata dalam bahasa Ibrani, Zamir, yang bermakna lagu atau musik. Kitab Zabur memiliki muatan isi berupa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur menjadi petunjuk atau wahyu Allah untuk diturunkan bagi umat Bani Israel. Dalam kitab Zabur tidak terdapat hukum-hukum syariat. Karena Nabi Daud AS diperintahkan mengikuti syariat yang dibawa Nabi Musa AS. Dalam kitab Zabur terdapat 150 nyanyian atau mazmur yang dilakukan oleh Nabi Daud AS. Nyanyian itu mengungkapkan pengalaman selama hidupnya. Misalnya, yaitu pengakuan dosa, kisah kejatuhannya, pengampunan dosa, suka cita terhadap kemenangan menghadapi musuh Allah dan kemuliaan Allah SWT. Bahkan Nabi Daud AS sering menyelesaikan bacaan dalam kitab Zabur, tatkala mempersiapkan pelana kuda. Kisah ini diceritakan Nabi Muhammad dalam sabdanya. Pembacaan Zabur dimudahkan bagi Daud. Dia sering mengarahkan agar binatang tugangannya diletakkan pelana dan mampu menghabiskan bacaan Zabur sebelum pelana siap diletakkan. Dan dia tidak akan makan selain hasil dari kerjanya sendiri. Barokallah. Hadis Riwayat Bukhari. Sejarah turunnya kitab Zabur. Turunnya kitab Zabur terjadi setelah Nabi Daud mampu membunuh Jalud. Jalud adalah pria sombong yang tidak mengimani Allah. Dia menjadi pimpinan pasukan Palestina saat itu. Daud yang usianya masih muda, suatu kali ikut dalam barisan tentara Bani Israel untuk melawan pasukan pimpinan Jalud. Ketika masih muda, Daud menyertai tentara Bani Israel di bawah pimpinan Raja Tolud melawan pasukan bangsa Palestina yang dipimpin Jalud. Daud alaih salam berhasil membunuh Jalud. Dia pun dihormati setelah itu sebagai pahlawan perat. Sepeninggal Raja Tolud, Nabi Daud alaih salam pun diangkat sebagai pengganti raja. Suatu hari, Daud alaih salam mengasingkan diri sekaligus bertawabat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pengasingannya, Daud memperbanyak lisannya untuk memuliakan Allah dengan bertasbih. Lalu dia diangkat sebagai nabi dan diturunkan padanya kitab zabur dari Allah saat memuliakan Allah dengan bertasbih. Peristiwa ini diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 250 sampai 251. Allah berfirman, Saat kala Jalud dan tentaranya telah nampak oleh mereka, mereka pun, Tolud dan tentaranya berdoa, Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Mereka, tentara Tolud, mengalahkan tentara Jalud dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu, Daud membunuh Jalud. Kemudian Allah memberikan kepadanya pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Tolud dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak atau keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Quran Surat Al-Baqarah Ayat 250 dan 251. Demikianlah sejarah Kitab Zabur dan isi kandungannya. Semoga bermanfaat. bulan. Terima kasih. Terima kasih.